baik sekarang kita masuk di bagian ketiga ya yaitu tentang ketidakselarasan dan ini adalah titik dimana geologi modern bermula diawali dengan penemuan James Hutton dan dua orang rekannya James Hall dan John Playfair ya disini pada tahun 1788 mereka melihat bahwa pada batuan yang miring ini itu berada di atas batuan yang tegak nah ini jelas mereka menyimpulkan memerlukan waktu yang sangat lama dimana batuan yang tegak ini pertama kali mestinya diendapkan horizontal kemudian dia untuk bisa dipotong ini harus dimiringkan terlebih dahulu oleh deformasi tektonik baru kemudian mengalami erosi setelah itu barulah ada deposisi atau sedimentasi bagi batuan yang ada di atasnya jadi ini memerlukan waktu yang sangat lama waktu yang panjang atau deep time ya disini jadi ini adalah Semenanjung Sikar di Skotland sehingga dijadikan monumen geologi ya dimana geologi modern dengan pengenalan terhadap waktu deep time waktu geologi yang panjang itu dimulai nah perbedaan ini itu dianggap sebagai apa namanya ketidakselarasan ya artinya ada proses dimana batuan yang di bawah dan di atas ini itu mengalami jadah waktu yang sangat panjang ya disini nah sehingga di dalam geologi ya itu waktu tidak berhenti ya seperti juga waktu yang kita kenal itu 24 jam berjalan terus ya 7 hari seminggu berjalan terus 60 detik dalam 1 menit ya berjalan terus jadi waktu tidak pernah berhenti bersifat menerus tetapi rekaman batuan itu bisa berhenti kenapa? karena dia mengalami proses dimana ada adanya erosi atau batuan tidak diendapkan disana nah waktu yang hilang dari rekaman tersebut itu disebut sebagai hiatus untuk memahaminya mari kita lihat grafik berikut ini jadi yang sebelah kiri ini ini skala waktu dalam juta tahun million years ago ya kemudian kalau kita perhatikan disini superposisi jadi ini adalah simbol lempung yang ini simbol pasir yang ini simbol gamping ya jadi ada pengendapan dari lempung pasir gamping pasir gamping lempung kelasir gamping lempung pasir gamping lempung pasir lempung ya jadi dalam waktu 12 juta tahun hingga 4 juta tahun jadi 8 juta tahun sedimentasi terus menerus tetapi ada jeda sedimentasi dimana antara 4 sampai 3 ini dalam waktu 1 juta tahun tidak ada sedimentasi malah yang ada erosi nah kalau erosi berarti ada batuan yang hilang jadi disini digambarkan yang hilang kira-kira rekaman 2 juta tahun jadi dari 6 sampai 4 ini hilang 6 juta tahun sampai 4 juta tahun hilang disini dalam waktu erosi 1 juta tahun jadi total kita punya hilang batuan atau hiatus itu selama 3 juta tahun dari 6 sampai 3 nah setelah 3 juta tahun yang lalu sedimentasi dimulai kembali ini simbol konglemerat jadi ada konglemerat pasir lempung pasir gamping ya disini nah jadi kalau kita lihat dia ditempatkan dalam skala waktunya kita lihat ada rongga ya rongga dimana batuan itu hilang inilah hiatus tapi ini bukan rongga waktu ya karena waktu berjalan menerus dia rongga karena tidak ada data tidak ada rekaman tidak ada batuan yang ada disitu ya pada rentang waktu tersebut sehingga ini disebut hiatus dan kalau kita rapatkan karena batuan tidak ada rongga jadi batuan yang umurnya 3 juta tahun ini dia akan menempel langsung di atas batuan usia 6 juta tahun sehingga antara kalau kita lihat akan ada waktu yang lompat jadi setelah 6 lompat ketiga nah ini adalah hiatus dan hubungan antara batu lempung yang 6 juta tahun dengan batu konglemerat yang 3 juta tahun ini disebut sebagai hubungan tidak selaras jadi ada jeda sedimentasi yang ditandai oleh erosi disitu nah ada 3 jenis ketidakselarasan disconformity angular unconformity dan non-conformity nah ini saya ajak kalian memahami rasa bahasa jadi ini kalau diterjemahkan ke bahasa Indonesia mungkin mirip-mirip saja dis, un, dan non itu sama-sama tidak ya tetapi sebetulnya di bahasa Inggris kalau non itu tidak sama sekali dis itu ya ya tidak tapi ya ya tidak bisa dibedakan jadi ini tidak yang ragu-ragu ya disini tapi sebetulnya ada yang jelas tidak disana ya tetapi susah dibedakan itu artinya disconformity nah kalau angular unconformity tidak selaras tetapi dia menyudut ya disitu nah disconformity mari kita lihat disini ya jadi kita punya sedimen ya di erosi kemudian ada sedimen berikutnya tetapi antara sedimen yang di erosi dan sedimen yang datang kemudian ini ketika dilihat dia masih relatif sejajar ingat berarti prinsip original horizontality itu tidak dilanggar jadi tetap saja ya cuma ada lompatan umur jadi ada hiatus disini maka ini disebut sebagai disconformity kalau dilihat dari jauh seperti pada gambar ini ya yang di atas ini dan yang di bawah ini beda umur tapi kalau kita lihat apa bedanya karena tidak ada beda dia hanya ada lompatan umur atau hiatus jadi kalau dari jauh seolah-olah tidak selaras seolah-olah dia tidak ada ketidakselarasan seolah-olah selaras saja tetapi ternyata ada ketidakselarasan ada lompatan waktu ada hiatus jadi namanya disconformity angular unconformity ini paling mudah dilihat ini seperti di Semenanjung Sikar tadi jadi kita punya paket sedimen yang diendapkan secara horizontal kita miringkan kita deformasi di erosi baru kemudian ada sedimentasi lagi jadi pastilah hubungan antara batuan yang tua dan batuan muda dia menyudut jadi disini prinsip original horizontality sudah dilanggar jadi sangat jelas makanya kita sebut sebagai angular unconformity dari jauh saja sudah langsung kelihatan disitu seperti yang ditunjukkan oleh kakek ini di Semenanjung Sikar nah yang terakhir adalah nonconformity non itu artinya enggak sama sekali kenapa? karena beda jenis nah ini kita lihat ada batuan beku ada batuan sedimen batuan sedimennya di erosi diendapkan sedimen berikutnya lagi dengan ada inklusi disini jadi jelas ya sedimen ini datang lebih mudah dan dia mengerosi batuan beku yang ada di bawahnya yang menjadi dasar atau basement bagi batuan sedimen yang baru datang ini jadi hubungannya beda jenis batuan jadi non sama sekali ya nonconformity kita lihat ada ilustrasi animasi disini nah ini kita lihat masih di dalam kartun kita tadi jadi kita lihat disini ini ada sedimen yang superposisi tapi di bawahnya ini adalah metamorfik jadi itu jelas sifatnya adalah non enggak sama sekali jadi nonconformity disini jadi kalau kalian ditanya mana sih nonconformity nya nah disini posisinya antara batuan metamorfik atau batuan beku yang sama-sama kristalin dengan batuan sedimen yang apa namanya bersifat berlapis itu hubungan keduanya disini ada nonconformity kemudian kalau kita lihat bagaimana terbentuknya angular pertama kita harus mendatangkan deformasi ada gaya tektonik dulu disini maka batuan kita deformasi kita undang juga erosi agar apa agar dia angular terhadap batuan sedimen yang akan datang disitu ini sedimen berikutnya diindapkan angular kan dia jadi jelas disini hubungan keduanya angular unconformity disitu jadi itu mengenai topik yang ketiga yaitu topik ketidak selarasan ya ya